Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat kali ini saya ingin membagikan pengalaman Sobat Mengenai cara memperbaiki sinkronus motor kipas angin Kalau saya, saya cek dulu kelistrikannya Kalau dia masih tersambung, saya bongkar Sobat Tapi kalau sudah terputus, lilitannya seperti ini terbakar Saya biar saya percuma ya untuk diperbaiki Karena lilitannya halus ini Sobat Ini halus banget Jadi biasanya kalau sudah putus terbakar begini saya tidak perbaiki Sobat Yang ini tidak bisa berputar Sobat Tidak bisa berputar Tapi kelistrikannya atau lilitannya ini masih tersambung Sobat Coba kita tes ya dengan alat sederhana ini Kita tes dua kabel ini Masih tersambung Sobat Atau kalau Sobat punya apometer Kita tes dengan apometer Sobat Ini dua kabel kita hubungkan Ini dua kabel kita hubungkan Ini mati Sobat Biasanya Sobat Biasanya kalau yang ini Karena dia lilitannya masih bagus Sobat yang ini Tapi kenapa tidak bisa berputar Biasanya ini ya Sobat Di dalam sini Nah ini plastik yang di dalam magnet ini Dia patah Sobat disini Patah Nanti kalau memang betul ini Patah di bagian plastik ini Nanti kita lemah Sobat ya Untuk itu kita bongkar ya Sobat Kita bongkar ya Kita mulai dari sebelah sini Sobat Dari sebelah sini ya Ini kita dongkrak aja disini Sebelumnya ini ada pennya nih Sobat Kalau susah ngeluarin pennya ini Sobat bisa pakai paku ya Didorong Kemudian di sebelah sini Sobat Ini di dongkrak Terserah Sobat ya Pakai benda apa Kalau saya pakai peso ini Jangan dari sini Sobat ya Jangan dari sini Kalau dari sini Kalau dari sini nanti Ada as ini ya Takutnya Tersenggol Jadi kita dari sebelah sini Nah ini kita Dongkrak saja Lalu kita ketok Lalu kita dongkrak saja Sobat Sudah terbuka Sekarang ini ada Ada pennya ya Ada pennya empat ini Kita dongkrak Jadi Sobat Kita angkat begini Kita angkat begini Kita bersihkan pakai tisu dan bensin ini banyak Ini pecah-pecahan ini Sobat Ini kotor ya Ini kita keluarkannya Sobat ya Jangan salah Waktu mengembalikannya jangan salah Jadi supaya tidak bingung Sobat Sobat harus taruhnya begini saja Ya begini Ya begini Belah sini Kemudian ini kita angkat Yang terakhir adalah ini Jadi begini Sobat ya Jadi Sobat bisa meletakannya begini Ya ini Sobat Ini yang patah Sobat Karena ini patah Jadi si magnetnya berputar sendiri ya Karena ini tidak Plastiknya tidak bisa berputar ya Karena patah itu di dalam itu Sobat Ini magnetnya kita keluarkan Sobat ya Kita ketok aja begini Ya sudah keluar Nah ini Sobat Plastik ini yang patah Nah ini Ini yang patah Sobat Jadi posisinya di bawah sini Kemudian ini disini Nah ini kita lem ya Sobat ya Ini kita lem ke sini Sebelumnya kita bersihkan dulu Sobat Kita bersihkan dengan Tisu dan bensin Ini plastiknya Sobat Yang sudah hancur ini ya Sudah rapuh ini Kita lem ya Sobat Agar tidak berantakan dia ya Kita lem saja lah Kita kasih lem Korea sedikit ya Hati-hati jangan mengenai As ini Sobat ya Iya begini Nah ini Sobat Ini gear ya Ini gear Sobat Jadi gear ini yang sering sekali Patah ya Sobat ya Di bawahnya ini patah Jadi kalau Sobat Memiliki sinkronus yang Tiba-tiba mati Dicek dulu Sobat Kalau kelistrikannya bagus Tersambung kumparannya Biasanya ini yang patah Tapi kalau sudah Lilitannya sudah putus Terbakar Sudah tidak usah diperbaiki Sobat Ganti baru saja Ini banyak kotoran Sobat ya Kita bersihkan Sudah bersih Di bawah sini ada pair Sobat ya Ini ada pair Ini pair ini Untuk Supaya Ini Supaya dudukan ini Dia tidak Tidak ke bawah ya Jadi ditahan oleh pair kecil ini Ini jangan sampai hilang Sobat Kemudian kita teteskan minyak Lalu pair yang kecil ini Kita masukkan ke sini Sobat Kita dorong ke bawah Kemudian ini kita lem Sobat Karena ini patah Ini kan harusnya begini Sobat Ya harusnya begini Ya begitu Karena ini patah Kita lem aja Sobat ya Ini ada Ada stopper-stoppernya nih Sobat ya Ini ada stopper-stoppernya nih Ada 4 stoppernya Hati-hati Jadi stopper ini Dia masuk ke Ke lubang sini ya Tinggi-tinggi ini ya Jadi begini Harus pas ya Nanti kalau tidak pas dia Tidak bisa masuk Ya begitu Nah ini ratakan Ini kita tetesin lem dikit Sobat ya Dikit saja Ya dikit saja Kita putar Kemudian Yang ada Cekungan sana ya Cekungan saya Ini dipas di sini ya Dipasin ya Dipasin di sini Jadi begini Ya Ini dia rata ya Ini kalau tidak pas dia tidak rata Ya kemudian ini Yang atasnya ini kita masukkan ke sana Sobat Ini juga ada Stopper-stoppernya nih ya Ini ada lubang-lubang ini Supaya pas ya Supaya begini Oke ini kita lem aja Sobat Tetesin satu tetes saja lah Ya satu tetes tetes ya Satu tetes kita putar begitu Ini dia rata Kemudian kita perhatikan ini ada stoppernya Ini stopper ini nih Kita masukkan ke sana Ya gitu Ya ini sudah kering Oke sekarang kita rakit Sobat Ini kita kasih minyak dulu sedikit Sedikit saja Aduh tidak netes Sedikit saja Sobat ya Kita masukkan Ya Ini kita kasih Minyak dulu Satu tetes Begitu Ya Kemudian tadi kita ingat Sobat ya Yang pertama adalah ini Yang tengah Yang tengah Posisinya begini Sobat Ingat ya Posisinya begini ya Ini kita taruh di tengah sini Begitu Kemudian yang kedua ini Ini kita taruh di sini Ya gitu Masuk ya Terakhir adalah yang ini Kita taruh di sini Kemudian kita masukkan Sobat ke sini Ya Ya dari tengah Dari gigi yang tengah ini Yang kecil dari makhluk ini Dia menggerakkan ini Kemudian dari sini dia menggerakkan yang ini Yang tengah ini Kemudian dia menggerakkan yang ini Lalu menggerakkan yang Yang ada as ini ya Kita tutup Kemudian yang sebelah depan ini Sobat Ini kita masukkan dulu ya Ini pennya ya Ini covernya kita masukkan dulu Ya gitu Nah dia masuk Kemudian yang belakang Ini kan masih terbuka ini Ini kita dongkrak ya Sobat Sambil kita dorong ya Pakai jempol ya Ini kita dorong Ini kita dongkrak Ya masuk Kemudian satu lagi Pennya Kita dorong pakai jempol ini Ini pakai jempol kita dorong Kita tekan Kemudian ini kita dongkrak Ya masuk Rapih ya Sobat ya Kita tes Supaya kelihatan ini kita pasang Oke Sobat ini kabel sudah kita sambung Hati-hati Sobat ya Ini mengandung arus listrik ya Kemudian kita colokan Ya motor ya Sobatnya Ya kita cabut Demikian Sobat Tutorial kita mengenai cara memperbaiki Sinkronus motor Sobat Jadi kalau Sobat memiliki sinkronus yang tiba-tiba Tidak bisa berjalan Dicek dulu Sobat ya Dicek dulu kalau kelistrikannya dia Tersambung Kita perbaiki Sobat Namun kalau Kelistrikannya ya Tidak tersambung Berarti Tawat limitannya Ada yang terputus Lebih baik tidak usah diperbaiki Sobat Demikian Sobat Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak